Intro Semarang pembukaan hut ke 20 kota Bontang tahun 2019 berlangsung meriah. Ribu masyarakat kota taman memadati lokasi acara. Di rumah ada Toraja, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Selasa 8 Oktober 2019. Berbagai kegiatan pun disuguhkan, mulai dari tarian tradisional, musik tradisional, hingga hiburan artis ibu kota. Wali kota Bontang Neni Murneni yang diwakili oleh asisten 3 Pemkot Bontang, Syarifah Nurul Hidayati, secara resmi membuka Bontang City Expo 2019. Hal ini juga sebagai pembuka seluruh rangkaian kegiatan yang akan dikelar selama Oktober ini. Syarifah Nurul Hidayati mengatakan, mewakili pemerintah kota Bontang pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut. Melalui event ini, pemerintah bisa sosialisasikan kepada masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilakukan, serta rencana program pembangunan ke depan. Hal ini terlepas dari upaya pemerintah di dalam mewujudkan visi misi kota Bontang sebagai Smart City, Green City, dan Creative City. Atas nama pemerintah kota Bontang, saya menanggap baik diselenggarakan mewakili pemerintah kota Bontang ini. Sebagai salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat, menilai kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan, serta rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Bontang. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan kegiatan petang semarak kota Bontang pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana 2017, tadi saya sebutkan di latuan 2018 di Berbeswantai, maka petang semarak kota Bontang yang ke-20 ini dilaksanakan di malangan rumah daftar wajah atau tempenan Kelurahan Koran. Dengan hal ini tentunya berkaitan juga dengan upaya kita untuk menunjukkan visi untuk menggunakan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertugur pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan, pada peringatan tahun ini, Pemkot Bontang mengambil tema SDM Unggul Bontang Jago. Seiring dengan upaya pemerintah di dalam meningkatkan perekonomian serta mendorong para investor untuk berinvestasi di kota Taman. Wanita berkerudung hijau ini juga mengatakan tentang pentingnya meningkatkan kualitas SDM serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik dari perusahaan swasta maupun BUMN, serta berbagai pelaku ekonomi yang ada di kota Pontang untuk turut ambil bagian dan bekerja sama mewujudkan Bontang yang jago, juara, aktif, global, dan optimis. Senada dengan tema BUMN Kota Bontang yang tiga puluh tahun ini, yaitu SDM Unggul Bontang Jago. Belagi kesimpatan ini, perkenankan saya untuk tetap mengingatkan, arti pentingnya mengingatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dalam memujudkan sebuah halapan besar Bontang Jago. Atas nama pemerintah Kota Bontang, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelidara yang sudah bekerja mempersiapkan pelaksanaan petang sumber rakyat Kota Bontang ini sehingga bisa terlaksana dengan baik dan kita melihat bersama pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat, kanaan yang mendukung kegiatan ini, yang membantu terselenggarannya kegiatan ini sehingga bisa lancar dan tertib. Diketahui, selain Bontang Expo 2019, kegiatan lain seperti pekan wisata budaya dan kuliner Nusantara, festival pelajar, jalan santai dan donor darah, pemecahan rekor muri es rumput laut, hingga Bontang City Carnival akan digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bontang yang ke-20 tahun. Dari Bontang, Dari Matan Timur, Expo Skal Team, melaporkan.